Sebentar itu, keikut sertaan Ketua KPK dalam pemeriksaan Lukas NMB di Papua menuai sorotan. Namun KPK menyebut keikut sertaan Firly itu sudah sesuai dengan aturan. Kehadiran Ketua KPK saat pemeriksaan Lukas NMB di Jayapura, Papua menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai kehadiran Firly dalam penyidikan kasus korupsi Lukas NMB berpotensi pidana. Di pasal 36A Undang-Undang KPK, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak dengan tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Sementara pasal 65 Undang-Undang KPK menyebut anggota komisi yang melanggar akan dipidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Namun menurut jurubicara KPK Alif Fikri, keikut sertaan Firly Bahuri dalam pemeriksaan NMB sudah melalui diskusi dan sesuai dengan aturan. Yang menjadi dasar dari kegiatan tersebut tentu ada yaitu di pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana yang pada prinsipnya penyidik dapat melakukan pemeriksaan di kediaman saksi ataupun tersangka ketika kemudian saksi atau tersangka telah dipanggil dan memberikan alasan yang patut dan wajar tidak bisa hadir atas panggilan dari tim penyidik. Sementara itu mantan Wakil Ketua KPK, Saoci Tumorang berpandangan keikut sertaan Firly di pemeriksaan NMB berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri. Faktor-faktor sosiologi, politik, blablabla itu kan makanya dibuat kebijakan sebelumnya seperti itu kemudian mereka sekarang buat begitu TSK harus ditahan dia panik sendiri karena mereka nggak paham strategi gitu memberantas korupsi itu kalau nggak pakai strategi ya kayak gini kasihan dia sendiri gitu ya bahkan dia nggak bisa melaksanakan apa yang dia buat. Selain Saoci Tumorang, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga mengkritik kaderan Firly dalam pemeriksaan lukas NMB yang menjadi tersangka korupsi. Yudi menilai apa yang dilakukan Firly Bahuri bisa dianggap sebagai keistimewaan bagi tersangka korupsi. Menurut Yudi, hal ini bisa menjadi presiden untuk tersangka lain. Tim Liputan AI News melaporkan.